Halo, Assalamualaikum seluruh mancing youtube Ketemu Maning di channel Engler Tegal Kali ini saya bakalan bahas Real dari brand Fuku Ini Fuku Tora 2 Kita langsung buka aja Pertama handle Terus adilnya Pouch atau tas Terus kita dapat spare part Ini spare part buat Seal clicker Sama yang di drag sini Nah, penampakan realnya kayak gini Lumayan mewah ya Mewah banget malah Buat di harga 400an Nah, cakep lah Desainnya Buat speknya Ini ya speknya Nanti saya cantumin di samping Kita bahas speknya Ini 13 plus 1 stainless ball bearing Cuma buat ball bearing nanti saya bahas Di lain waktu Pas bongkar real ini total ya buat pembersihan Terus G-Ratio G-Ratio 6.0 banding 1 Buat G-Ratio G-Ratio itu 6.0 banding 1 Berarti Satu putaran handle 6 putaran rotor ya Kita coba hitung Ini ya Satu putaran Satu Satu Sebentar Nah, disini Satu Dua Tiga Empat Lima Lima lebih dikit Sini Enggak aneh Enam Tapi Tumisnya Enam Mungkin itu salah satu kekurangan railingnya Rail ini udah power handle Sama One way Dan power handle-nya ini unik Ya, jangan lupa Buat bahan sendiri Bodinya metal Handle-nya aluminium Spoolnya aluminium Buat rotor-nya ini Grafit ya Bukan metal Cuma Grafit-nya ini Lumayan kuat Ini Suara drag-nya Lumayan nyaring ya Kita Coba Bongkar sedikit Grafit-nya Clicker-nya udah model-nya gini Kliker Hasbuk Udah banyak sih yang Oh iya Ini berarti benar spare part-nya buat clicker-nya Di clicker-nya ada bearing Ada bearing-nya Coba kita buka di Ini istimewanya disini Di bagian sini Udah ada seal-nya Harus coba buka Setelah Dragwaser-nya Maaf kalau berisik ya Soalnya Rumah Di Tegal ini Samping jalan persis Buat dragwaser-nya Enggak ada bearing disini Kosong Jadi bearing-nya cuma Di Di asini Di clicker Komponennya Carbon Satu Kampas Dua Sama ini Tiga Ini kayaknya sih udah SW sih Anti Anti karat Kayaknya dari warnanya Kita pasang Lumayan ini udah Carbon Black Walaupun cuma setengah Nah yang tadi Saya bilang Ini Power handle-nya Unik Karena Bisa kanan-kiri Jadi buat kalian yang Kiri dari Kiri dari lahir Atau Kidel Itu gak masalah Pake Brain Oh iya Di bagian Bagian sini Coba udah ada seal Sini Sama di Sini Udah ada seal karat Nah Ini bisa dipasang Di kanan-kiri Yap Tengah Ini buat yang Gidel ini Rekomen Reloader Power handle Desainnya cakep Bisa kanan-kiri Temen saya Soalnya ada yang Gidel Dia gak mau Pake power handle Karena masalah ini Gak bisa dipasang Di sebelah sini Sebelah kan Lagi ya Saya pakaran Bongkar Real ini Semua Ceruannya Kalau nanti ya Kalau waktunya Udah bongkar Ini real Pemakaian Buat saya Pake sendiri Kalau udah Sebulan Mungkin Nanti saya Bongkar Ganti Ganti Chris Saya kasih Chris Lagi Oh iya Ini Kelemahan Dari Kuku ini Sekelebihannya Banyak Kelemahnya Mungkin Cuma Satu Spoolnya Terlalu Cetek Kurang Dalam Buat Ukuran 4000 Ini Kurang Dalam Cuma Buat Kapasitasnya Lumayan 0,28 Atau PE PE 3 PE 3 Muat 190 Saran Dari Saya Sipu Kasih Senar PE P2 P2 Udah Lumayan Biar Muat 250 Sampai 300 Kalau Pakai Nilon Kayaknya Kurang Banyak Oke Buat Perbandingan Ini Ada Real Kenji Ukuran 4000 Juga Kenji Audi Si Kenji Ini Lumayan Dalam Dia Juga Muat Sampai Berapa Sampai Bentar Si Kenji 0,30 Muat 200 Sedangkan Buku 0,28 Muatnya 190 Ya Karena Lebih Dalam Ini Oke Mungkin Itu Aja Pembahasan Real Buku Sampai Nini buat kalian yang pengen tau jeruan, gear dan segala macem dari realbook ini jangan lupa subscribe channel ini nanti saya bakalan kupas tuntas, bongkar semuanya oke itu aja jangan lupa like, komen, dan share video ini salam satu hobi